Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Salam Budaya Buat teman-teman saya semuanya Pagi ini saya berada di desa Terawulan Terawulan Kecamatan Terawulan Kabupaten Mojokerto Kebetulan Saya sedang berjarah Ke makam dari Putri Cempo Putri Cempo dan Prabu Brawijaya V Ternyata Makam beliau Berada di tempat ini Dan terawat sangat rapi sekali Dan bersih Kebetulan sekarang Saya bersama Bapak Siti Pak G Pak Apandi Pak Apandi Terawulan Terawulan Adalah merupakan Salah satu Wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Mojokerto Menurut Keterangan Banyak sejarah yang mengatakan Bahwa Terawulan Adalah Dulunya merupakan pusat Dari kerajaan Yang terbesar di tanah Jawa Yaitu Majapahit Terbukti Di Terawulan ini Banyak peninggalan-peninggalan Yang ditemukan Dan dilestarikan Yang semuanya adalah Peninggalan dari Kerajaan Majapahit Salah satunya yang saya kunjungi Pada kesempatan kali ini Adalah Makam atau situs Makam Putri Campa Atau Putri Cempo Selain makam dari Putri Campa Di sini juga terdapat Beberapa makam Makam yaitu Dari Para punggawa-punggawa Majapahit Pada masa Kepimpinan dari Brawijaya V Ini Dua makam yang saling Berdampingan Dengan Batu nisan yang Agak merucut Ini adalah makam dari Singobarong Dan Makam dari Macan Putih Keduanya dulu adalah Panglima Dari Prabu Brawijaya V Dan ini adalah Makam dari Bunggawa-bunggawa Yang Terdapat Di komplek Makam Putri Campa Bunggawa-bunggawa 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 yang selalu terkunci karena ini ruangan untuk bersemedi atau tempat untuk bertapa dan tempat untuk memanjatkan doa yang diberi nama pesanggerahan terima kasih selamat menikmati keris ini makam dari Mposupo pembuat pusaka atau keris pada masa kerajaan Majlopahit ternyata makamnya juga berada di komplek makam dari Putri Cempoh ini makamnya itu menggung Pusponegoro salah satu pejabat dari Majlopahit selamat menikmati Pak Cokok Untung Pak Cokok Untung Pak Cokok Untung Raden Tamarulan Berawijaya V ini makam yang paling besar yang berada di bawah makam Berawijaya V adalah makam pembantu setia dari Putri Cempoh sedangkan Putri Cempoh makamnya terletak ada di sebelah atas ini ini yang terbungkus kain kuning adalah makam dari Putri Cempoh ada pun yang kain putih adalah makam dari Berawijaya V atau Raden Tamarulan Berawulan ini batu-batu lama ini asli buatan tahun pintu 1370 pulung ini kebetulan oleh Bapak Apandi berkenan untuk membuka tutup dari patok ya tapi tak menanggir posisi foto tetapi kenang geng 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 teman-teman veio hai 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 begitu mau tamu-tamu kalau betakan e- Slowunken'sdom the game Yes the e- talents outred it ini kemungkinan bagi generasi seperti saya sama sekali nggak bisa membaca ini di dunia Pak jauh-jauh kok kita nasional internasional pertama-tama cinta saking tanah jauh itu bisa dihubungi saking belandang tajamani tasik apah bulur wajah di kiri yang tentu jadi menurut Pak Apandi ini batu ini bertuliskan menurut para leluhur bapak dari Pak Pandi ini angka yang tertera di sini yang paling atas ini ini menunjukkan angka tahun pembuatan pagi tahun putih kertas juga tahu nih ada dua ada dua tahun yang paling atas Niki tahun 1370 yang paling bawah 1478